assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik disini ada pendatang baru ya yaitu open urt rstb versi 22.03 teman-teman namun ini masih rilis kandidat 1 ya jadi saya masih beta testing ini teman-teman dan sedikit review ya disini apa saja penambahannya tentunya sayang saya rasakannya di versi 22.03 ini lebih responsif pada saat kita mengklik menu-menunya teman-teman kemudian di bagian routing seperti biasa ya seperti biasa di bagian routing terpisah di IPv4 dan IPv6 nah kemudian ini juga termasuk sesuatu yang baru ya di firewall teman-teman di sini kita bisa lihat firewall untuk IP tables dan NF tables teman-teman jadi di samping disini tetap ada tab untuk IPv4 dengan IPv6 firewall maka disini juga ada terpisah untuk IP firewall IP tables ya dan disini NF tables teman-teman jadi seperti ini ya ada dua tab di atas dan terpisah seperti itu ini sih sama dengan sistem blog ya teman-teman nah misalnya kita masuk ke proses seperti ini sama seperti sebelumnya ya di versi 21 nah di sistem blog ini juga sama tadi ada ada satu menu tapi di dalamnya ada dua tab seperti ini teman-teman nah itu ya dan di beta testing ini saya cuman tambahkan net monitor juga password open class dan file browser atau file explorer teman-teman akan tetapi di net monitor disini ini sudah bisa kelihatan jelas tulisannya teman-teman tidak seperti yang yang di versi sebelumnya ya RRSTB sebelumnya itu tulisan teksnya ini warna putih jadi tidak terlalu jelas ya disini sudah berwarna gelap jadi kelihatan sangat jelas teman-teman nah kemudian saya juga tambahkan sama seperti biasa untuk release RAM ya seperti ini kemudian saya tambahkan juga untuk load balancing sebenarnya di versi 23 bukan menggunakan load balancing disini menunya teman-teman harusnya multi-one manager ya akan tetapi di multi-one manager saya mendapatkan kendala pada saat penginstalan makanya saya install load balancing lama yang supportnya sebenarnya di versi 21 teman-teman jadi seperti itu nah kemudian masuk di bagian sistem sama juga seperti yang lainnya teman-teman di sini ada sistem menu-menunya masih sama seperti sebelumnya ya kemudian di bagian sistem tadi di sini ini ada ZRAM ya atau swap RAM ini berfungsi dengan baik teman-teman saya bisa lihat di lognya ya bisa lihat di lognya secaranya seperti ini masuk sistem log kemudian tinggal kita cari ya kemudian di sini diketik ZRAM ZRAM atau mungkin di sudah lewat kali ya teman-teman ini soalnya sudah sudah lama ya di on kan jadi sudah lognya sudah ketutup seperti itu maksudnya ZRAM ada yang masih ada nah ini bisa kita lihat disini red red apa ZRAM HD device ZRAM 0 nah kemudian masih ada nah disini ZRAM 0 kedetek kapasitasnya temen-temen ya dari langsung digunakan langsung digunakan yang disini informasinya ya from 0 to sekian 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 berarti langsung di kreata seperti itu maksudnya Nah baik kita lanjut di bagian sistemnya di sini saya seperti biasanya menambahkan file explorer teman-teman untuk mempermudah kita dalam pengeditan penyettingan dan sebagainya dan juga saya tambahkan dismanager ya untuk mempermudah repartition dan sebagainya juga kemudian selain daripada itu saya tambahkan juga juga disini eh amlogic service untuk penginstalan ke IMMC kebetulan yang saya gunakan ini sudah terinstal ke Oh belumnya belum terinstal ke IMMC tapi sudah saya pernah saya coba di STB saya yang lainnya Oke kemudian kita lanjut seperti biasa disini ada at-message poji connection dan modem info dan di service sendiri seperti yang saya katakan tadi yang saya hanya tambahkan password dan Open class temen-temen kemudian eh penambahan adblock zero-tier dan terminal jadi zero-tiernya juga sudah saya gunakan sekarang sudah normal berjalan ya Nah di bagian terminal sama seperti yang lainnya temen-temen bisa kita lihat di sini ya Nah kemudian di bagian networknya sendiri juga tidak ada perubahan dari versi 21 sama halnya dengan di versi 23 ini jadi ada interface-nya kemudian ada rotinya disini temen-temen nah namun di rotinya ini ada penambahan tab lagi di bagian sini ya static IP-6 IP-4 rules dan IP-6 rules seperti itu dan DHCP nya sama seperti sebelumnya juga tidak ada penambahan kecuali yang kehapus disini kan hostname jadi makanya di hostname di versi 23 kepindah ke sini temen-temen dan juga kita sudah bisa menggunakan IP-set karena sudah ada tabnya disini ya IP-setnya jadi seperti itu kemudian di bagian diagnostik juga tidak ada masalah sama seperti sebelumnya Nah di bagian firewall ini ada menu tambahan baru untuk rotina offloading kebetulan disini saya menggunakan software flow apa flow uploadingnya dan saya rasa ada perubahan sih dari performa nah kemudian di trafik status juga saya tambahkan ya ini adalah wrtbw mon ya namanya kalau di aplikasi nah sama seperti sebelumnya disini ini yang ada di status ada juga di network yang untuk meng setting load balance tentunya temen-temen akan tetapi perlu saya tambahkan juga disini Open Clash nya belum bisa menggunakan tune ini masih sementara saya dalami ya entah kenapa disini Open Clash nya tidak bisa menggunakan tune padahal di device nya itu sudah device interface nya tunenya sudah keluar kemudian untuk fake IP lancar yang penting menggunakan Enhanced mode ya jika menggunakan tune mode itu juga sama sekali tidak bisa keluar internetnya temen-temen padahal jika kita masuk ke IACD meskipun kita menggunakan tune mode tetap bisa ngeping ya kita menggunakan IACD bisa ngeping meskipun kita menggunakan tune mode tetapi tidak ada internet ini sepertinya masih ada kekurangan di bagian firewall ya entahlah saya masih mendalami ini temen-temen jadi namanya juga beta testing di Open Clash nya sama seperti Open Clash sebelumnya menggunakan konflik editor juga yang ingin menggunakan konflik manage bawaan bisa masuk ke konflik manage kemudian proxy provider list playlist seperti ini ya Nah baik di adblock juga saya tetap tambahkan untuk ke memblokir iklan ya namun ini lebih manjurnya ke PC temen-temen kalau dibukanya di HP tetap aja juga iklannya keluar tembus ya Nah baik eh saya rasa cuman seperti itu ya passwordnya sama seperti yang lainnya kemudian disini ada tabnet monitor nah disini saya sertakan nanti di deskripsi ya temen-temen passwordnya sama seperti yang lain yaitu root dan password Indonesia Oke saya rasa cukup sampai disini ya terima kasih banyak yang ingin mencoba silakan dan dilaporkan kalaupun ada yang bisa membantu kali aja bisa ketemu ya cara fix untuk tun mode di Open Clash nya ya saya malah berterima kasih banyak tolong ditulis saja di kolom komentar ya jika menemukan solusi atau jika menemukan kekurangan karena kemungkinan besar jika memang memungkinkan akan saya ganti mulai dari AP Edition OC only dan limited edition akan saya ganti menggunakan OpenWrt versi 22.03 ini temen-temen baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh